Ustadz-ustadz al-usunnah yang satu condong ke Roja dan yang satu lagi condong ke Ustadz-ustadz Makassar. Seperti yang saya sebutkan, ya Ustadz-ustadz kita di Roja TV adalah Ustadz-ustadz al-usunnah. Antum kalau ditanya nanti sama Allah, apa alasan Antum mengatakan mereka al-bidak? Antum punya delil nggak? Oh, delilnya Ustadz saya. Ustadz coba, sini dulu Ustadz, jawab nih Allah tanya saya itu. Nggak ada, Antum masing-masing menjawab. Antum punya jawaban nggak? Punya alasan nggak? Hah? Alhamdulillah, apa yang kita ketahui? Mereka adalah Ustadz-ustadz al-usunnah. Iya, belajarnya jelas, gurunya jelas, masyaykh yang diundang disini juga jelas. Syekh Abdul Razak, Syekh Suleh Suhaimi, Syekh Suleiman Rohaili, Syekh Abdul Rahman Sindi. Masyaykh kibar di kota Madinah. Ma'rufin, ma'lumin. Fitijahnya juga jelas. Faham disini? Begitu juga Ustadz-ustadz kita di Makassar. Mereka juga Ustadz-ustadz al-usunnah. Ya, dan Ustadz Dulkarnen, Hafidhullah itu guru saya. Ya, itu Ustadznya saya. Dan beliau dan Ustadz al-usunnah. Gurunya jelas, Syekh Mukbil. Gurunya jelas, Syekh Suleh Fawzan. Gurunya jelas, Syekh Syekh Wasyullah La'abas. Doroh-doroh masyaykh yang diundang juga jelas-jelas. Apa yang terjadi perselisian mungkin A, B, dan C. Kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menyatukan ahlu, ahlu sunnah. Dan kita secara pribadi, ayol ikhwah. Gak ada sisi keterkaitan. Oh ini, Haris ini dia ini kubunya Dulkarnen. Sorry, saya bukan kubu Dulkarnen. Walah saya kubunya roja. Insya Allah kita ingin jadi kubunya Rasulullah s.a.w. Kan begitu. Walah kubu ini, walah kubu ini. Kalau kita mau kubu-kubu, seperti saya sebutkan tadi. Mendingan kita berkubu dengan Syafi'i. Sudah jelas, ulama salaf. Gurunya, muridnya jelas, Imam Ahmad. Gurunya jelas, Imam Malik. Kalau ingin berkubu-kubu. Bisa difahami, walaikwah? He's being, Syiah, orang-orang liberal. Semuanya hari ini ingin menyerang Islam, menyerang Muslimin. Kalau kita sibuk sama gini-ginian terus, kapan kita mau berdakwah? Saudara-saudara kita pada tanggal 1 Muharram, di Solo itu ngambil berkah dari Taik Kerbau. Itu yang perlu untuk kita basmi. Itu yang perlu kita bereskan. Ini PR besar buat kita.